Kembali lagi, Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa ini merupakan respons terhadap seruan boykot produk Israel yang telah ramai terdengar, dengan tuduhan bahwa produk tersebut turut andil dalam mendukung adresi Israel terhadap Palestina. MUI juga mengimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel, serta dari pihak-pihak yang mendukung penjajahan dan sionisma. Daftar merek produk yang dianggap terkait dengan Israel mencakup beberapa merek ternama seperti Starbucks, HP, Ahava, Keter, McDonald's, Danone, Tifal, Coca-Cola, Hidden Spring, SodaStream, Siemens, Atsa, dan Pumah. Produk lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Saya beri waktu kurang lebih 1 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inisiatif ini mencerminkan sikap tegas MUI dalam menjuarakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina dan mengecam agresi Israel, sekaligus memberikan panduan kepada umat Islam dan pemerintah untuk turut berkontribusi dalam mendukung hak kemerdekaan Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!